Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pojan Abdullah, kelas 12 RPL 2, nomor sekolah di SMK Asalang, Bandung Oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video yang bertema vlog Nah, berbeda dengan video-video vlog pada umumnya, yang contohnya pada Youtube misalkan Jadi mereka itu membuat sebuah konten vlog Itu menceritakan keseharian-keseharian mereka dan hal banyak lainnya yang terkait dengan vlog Tapi disini saya akan cover sebuah musik Jadi yang terkait dengan vlog itu sendiri Nah, jadi kali ini saya akan cover sebuah lagu dari band luar Yaitu band The Beatles yang berjudul Hey Jude Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari lagu Hey Jude tersebut Nah, jadi lagu Hey Jude itu diciptakan pada tahun 1968 Yang ditulis oleh Paul McCartney Yaitu sebagai salah satu personil dari band The Beatles Pemegang bassnya gitu Beliau menciptakan lagu tersebut ditujukan atau dihususkan kepada Sang anak atau sang putra dari John Lennon John Lennon itu sendiri adalah salah satu personil juga dari The Beatles Dan lagu ini dihususkan untuk anaknya John Lennon gitu Karena anaknya ini yang bernama Julian ya Anaknya ini sangat bersedih melihat bapaknya tadi John Lennon bapaknya dan ibunya itu bercerai Ibunya bernama Cynthia Julian itu bersedih melihat kedua orang itu hanya bercerai Nah, Paul McCartney ini berinisiatif untuk membuat sebuah lagu ini Untuk bertujuan Julian itu agar tetap semangat dan menghiburnya Agar tidak terpuruk Karena bercerai atau berpisahnya orang tua itu menurut pribadi juga sangat sedih sih memang Nah, jadi lagu ini bertujuan untuk menghiburnya Agar selalu bangkit dan selalu semangat menjalani kehidupan gitu ya Itu saja makna dari lagu Hey Jude Nah, sebenarnya kata Hey Jude ini adalah kelesetan dari kata Hey Jules Yang artinya Hey Julian Nah, jadi Hey Julian jangan bersedih lagi Jangan terpuruk lagi Semangat dan semangat untuk kedepannya gitu Nah, jadi itulah yang tergantung dari isi lagu Hey Jude tersebut Nah, kenapa saya memilih lagu Hey Jude ini? Yang pertama enak sih gitu Jadi easy listening Enak didengar Sampai terngiang-ngiang di dalam benak pikiran juga Tidak hanya orang tua yang menyukai lagu ini Anak-anak namungudah pun Dan kaum milenial zaman sekarang juga Tahu gitu lagu Hey Jude ini Dan juga mungkin menyukainya Yang kedua lagu ini adalah requestan dari Bu Isma Bu Isma adalah salah satu guru dari Isma Ka Asalang Yang mengajar dari mata pelajaran matematika Sebelumnya mohon maaf banget Bu Bu Isma Karena bisa kali ini saya bisa membuat videonya Karena disamping itu ada hal-hal kesibukan lainnya Jadi baru kali ini saya bisa membuat cover lagu Hey Jude Oke, tanpa perlu lama-lama lagi Dan juga untuk me-efektifkan waktu Kita langsung saja meng-cover lagunya Tadi ada yang belum disampaikan Bahwa saya meng-covernya itu dengan versi Fingerstyle Jadi bagi yang belum tahu apa itu Fingerstyle Nah, jadi Fingerstyle itu adalah menggambungkan sebuah nada-nada Dan juga alat-alat musik lainnya Menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Hanya satu alat musik saja Yakni gitar Nah, jadi apa sih yang digabungkannya? Yang pertama adalah suara bassnya Yang kedua adalah rhythm Yang ketiga adalah vokal Melodi dari suatu nada Yang keempat adalah perkusi Istilahnya adalah sebagai drumnya Nah, itu adalah perkusi Nah, jadi itulah yang dinamakan teknik Fingerstyle Oke, simak videonya Dan dengarkan dengan cuk sama Check it out Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!